Waktu muda, waktu muda itu waktu muda loh ya, saya juga termasuk. Ketiga Raja Mangkunegara IX, Keraton Surakarta mengkat pada 13 Agustus 2021 lalu. Nama anak sulungnya, Paundra Karna, disebut-sebut sebagai calon penerus yang kuat. Publik awalnya antusias dengan rumor ini, karena Paundra Karna sendiri adalah nama familiar yang pernah warawiri di industri hiburan tanah air. Sayang setelah proses suksesi rampung, yang terpilih jadi Mangkunegara X, justru anak sang raja dari istri yang berbeda. Dia adalah Gusti Pangeran Haryo, Bre Cakra Utomo, yang saat itu baru berusia 25 tahun. Tosok ini sebenarnya cukup diperdebatkan juga saat terpilih, karena sebelum pemilihan, Bre masih seorang pengikut katolik. Sementara, carat utama untuk mengklaim tahta pewaris adalah beragama Islam. Makanya agar tetap dilantik, dia harus meninggalkan keyakinan lamanya. Ya, seperti kita tahu, pada akhirnya Bre tetap lebih diunggulkan sebagai calon penerus ketimbang kakak tirinya. Jadi, setelah tersingkir sebagai kandidat dalam suksesi, Paundra harus puas hanya dengan gelar Pangeran Sepuh, Keraton Mangkunegaraan. Sebab terlepas dari kegagalannya, status Paundra Karna tetaplah kakak laki-laki sang raja, meski ibu mereka tidak sama. Lalu bagaimana kabar sosok satu ini sekarang? Mari bahas bersama dalam Polemik Transformasi. Lahir dengan nama lengkap Gusti Pangeran Haryo Paundra Karna Submaputra Jiwa Negara alias Gusti Pangeran Haryo Paundra Karna Jiwa Suryonegoro pada 19 April 1975 di Jakarta. Sosok satu ini adalah anak kandung pertama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IX alias Gusti Pangeran Haryasu Jiwa Kusuma. Dari pernikahannya dengan Subawati Soekarno Putri, anak dari Presiden RI pertama Soekarno, juga adik dari Presiden RI kelima Megawati. Kedua orang tua Paundra Karna bercerai pada 1984 saat usianya masih 9 tahun, tepat sebelum ayahnya dilantik menjadi raja. Konon alasan inilah yang membuatnya tersingkir dari suksesi. Ibu Paundra yang meninggalkan keraton sebelum suaminya menduduki tak-tak, praktis tidak pernah dilantik menjadi permaisuri. Jadi, itu lantas melemahkan status anaknya sebagai calon pewaris. Sejak awal, Paundra Karna juga menolak diistimewakan. Pilihan hidupnya cenderung beda dari kebanyakan pengoni keraton. Bahkan terbilang rebel dan kerap melawan tradisi. Waktu muda itu, waktu muda loh ya, saya juga termasuk orangnya rebel, militan atau apa tuh namanya, revolusioner. Waktu muda itu selalu ada batasan gitu, gak boleh gini, gak boleh gitu. Karena kan masih orang kalau ketemu saya tuh nyembah-nyembah gitu-gitu. Itu pernah saya mengalami waktu saya muda gitu, ngapain sih nyembah-nyembah segala, ya seperlunya aja lah gitu. Maksudnya, ngapain gitu, kalau mau ngomong ya ngomong aja langsung gitu. Nah, itu salah satu contohnya yang waktu muda pernah saya mengalami ketidaknyamanan itu gitu. Terus, seperlunya aja dan kemudian... Paundra lulus di SMA Negeri Satu Surakata pada 1994, kemudian mengikuti gairahnya sebagai perancang grafis dengan berkuliah di jurusan desain grafis Universitas Risakti, tapi sayang dia tidak kerasan kuliah di sini. Makanya pada 1995, Paundra lantas mendaftar di Akademi Komunikasi Indonesia Yogyakarta, lalu masuk ke jurusan broadcast atau penyiaran dan lulus tahun 2000. Pada akhirnya ketimbang melanjutkan hidup di lingkungan keraton selama masih muda, Paundra memilih pergi ke Jakarta untuk mengejar ketertarikannya pada dunia hiburan, seperti yang ditekuni salah satu pamannya, guru Soekarnoputra. Paundra lantas mendapat peran pertamanya dalam sinetron bertajuk Saraswati. Kemudian berikutnya, pada 2004, dia didapuk sebagai gali dalam sinetron Gita Cinta dari SMA, seri adaptasi dari film yang dibintangi Rano Karno dan Jesse Guzman pada 1970-an. Di tahun yang sama, Paundra juga mencoba peruntungan di dunia tarik suara, lewat album Perdana Sebuah Awal. Isinya ada 10 laku, di mana salah satunya berjudul Gali dan Ratna, yang jadi musik tema di sinetron Gita Cinta dari SMA. Namun lagu andalan dalam album ini justru yang berjudul Gita Cinta dari SMA, ciptaan guru Soekarnoputra, Paman Paundra. Album Perdana ini sekaligus jadi momen bagi dirinya untuk mengusung lagu ciptaan sang ibu, Dagnigduk juga ajang unjuk gigi untuk kemampuannya menulis lagu sendiri, yang dia berjudul La 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 Ya, Indahnya Dunian. Pada 2007, Paundra juga dapat kesempatan duet dengan maestro tanah air, Meli Guslau, lewat lagu tergila-gila yang dimuat dalam album film musikal, Bukan Bintang Biasa. Lalu pada 2009, Paundra juga tampil bersama Sigi Wimala, sebagai model dalam video klip lagu Nuan Sebening versi penyanyi aslinya, Kinan Nasution. Pasca berkarir selama beberapa tahun dalam industri hiburan tanah air, Paundra karena sempat tak terlihat cukup lama. Dia baru kembali pada 2016 lewat peran Mario di film Rudy Habibi, kemudian pada 2019 muncul lagi sebagai karakter sampingan dalam film Doremi and You sebagai Aya Reno. Alasan hilangnya Paundra selama beberapa tahun dari industri hiburan tanah air, sebenarnya sudah diketahui oleh banyak orang. Dia sempat mencoba peruntungan dalam dunia politik lewat partai keluarganya PDI Perjuangan. Kemudian dari situ sempat terpilih jadi anggota DPRD Solo periode 2009 hingga 2014. Sayang jabatan ini tidak dia pegang terlalu lama, politik ternyata bukan dunia yang menyenangkan untuknya. Paundra jadi jarang ke kantor, bahkan berkali-kali kena teguran dari partainya sendiri. Makanya pada 2011, dia mengutuskan undur diri dari jabatan sebagai legislator. Sejauh ini sumber kekayaan Paundra karena sulit dilacak meski dirinya pernah jadi pejabat. Di akun media sosialnya juga sulit menemukan postingan kendaraan mewah atau barang-barang bermerek dengan harga selangit. Namun meski begitu, sepak terjangnya di dunia tata busana belakangan cukup terkenal. Paundra saat ini memang menjadikan keahliannya mendesain batik sebagai sumber pendapatan. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming adalah salah satu yang sering terlihat mengenakan karya rancangannya. Bahkan brand ternama seperti Batik Keris, sejak 2020 lalu sudah berkolaborasi dengan Paundra dalam produksi beberapa motif. Yang dijual dengan harga variatif lewat laman Batik Keris. Untuk kain, karya Paundra karena dibanderol antara Rp220.000 hingga Rp329.000. Sedangkan yang sudah jadi kemeja, dijual seharga Rp393.000 untuk yang termurah, serta Rp539.000 untuk yang paling mahal. Halo para pencinta Batik Indonesia, dimanapun Anda berada. Saya GPM Puan Rekanan J.S. dari Puroma Penegaran Kota Solo. Lalu bagaimana kabar terkini dari pangeran sepuh ini? Dengan profilnya sebagai cucu Soekarno, sekaligus keluarga Kraton, pada 2019 lalu namanya sempat dijagokan sebagai pasangan anak Presiden RI, Gibran Raka Buming dalam perbutaan kursi Wali Kota Solo. Namun rencana ini urun terlaksana karena koalisi yang mengusung Gibran akhirnya menjatuhkan pilihan pada Teguh Prakosa, mantan anggota DPR di Surakarta yang punya pengalaman tiga periode menjadi legislator. Jadi pada akhirnya Paundra karena tetap menghabiskan lebih banyak waktu sebagai seniman, lagi-lagi mengikuti jejak salah satu pamannya, guru Soekarno Putra. Sampai sekarang dia masih aktif melatih para penari muda dan senior di sanggar miliknya adecipta Paundra Karna Productions. Lalu bukan hanya jadi tempat berlatih, sanggar ini sekaligus dimanfaatkan sebagai studio dan agensi yang menawarkan jasa koreo untuk berbagai jenis pertunjukan, juga mementaskan karya mereka sendiri. Sejauh ini masih lewat platform yang sama, Paundra juga berusaha mengaktifasi beberapa ruang di Kraton sebagai area pertunjukan budaya, bersamaan dengan upaya untuk merekonstruksi beberapa tarian kuno yang sudah jalan dipintaskan lewat kerjasama dengan isi Yogyakarta. Nah, semua aktivitas keseniannya itu, entah membati yang dijadikan sumber pendapatan, ataupun melatih tarikh untuk mengikuti gairahnya, aktif dibagikan oleh Paundra lewat kanal YouTube, juga akun Instagramnya. Terima kasih telah menonton!